Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Atas limbahan karunia dan iman yang Allah berikan kepada kita Kita lanjutkan Yaitu Merenungi ayat surat Apa namanya Alam Nasyrah Tadi pagi kita membahas Ayat yang pertama Kita lanjutkan ayatnya Alam Nasyrah Terus Bapak Dan kami telah Meletakkan dari kamu Dosamu Yang memberatkan punggungmu Di sini Setelah Allah mengingatkan Tentang kenikmatan yang besar yang Allah berikan Kepada Rasulullah berupa syarh Sudur Yaitu Apa namanya Hati yang lapang Allah mengingatkan Kenikmatan yang kedua Apa itu? Bahwa Allah telah Mengugurkan dosa-dosa Rasulullah 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 sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kami akan memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata agar Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu maupun dia akan datang dan Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu dan Allah memberikan kamu hidayah kepada jalan yang lurus disini Allah mengatakan bahwa Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun dia akan datang maka dari itu kewajiban kita ke muslimin yakin bahwa Rasulullah s.a.w. telah diampuni dosanya maka Rasulullah s.a.w. sudah pasti dijamin masuk surga banyak kan aneh ya kalau ada seorang profesor, doktor mengatakan katanya Rasulullah tidak dijamin masuk surga dan yang mengucapkan ini maaf Pak Profesor dokter ya bukan LC kayak saya kalau saya lecek lah LC nya tapi ini profesor dokter mengatakan Rasulullah s.a.w. tidak dijamin masuk surga jadi kemana kan Allah mengatakan inna a'ataynak al-kawthar fasalli lirabbika wanhar sesungguhnya kami telah memberikan engkau al-kawthar apa itu al-kawthar? telaga di surga yang paling tinggi Rasulullah s.a.w. sudah dijamin masuk surga kalau juga dalam ayat ini tadi yang saya sudah sebutkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu maupun yang akan datang bahkan Rasulullah pun juga menyebutkan Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Ali di surga Rasulullah mengabarkan bahwa mereka semua di surga ternyata dirinya tidak dijamin masuk surga maka dari itu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Allah telah menggugurkan dosa-dosa Rasulullah s.a.w. bahkan ya akhi kenikmatan atas setiap hamba adalah dengan dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya kalau diketahui tak mungkin kita masuk surga kalau Allah tidak memaafkan dosa kita sebab orang yang tidak dimaafkan dosanya tak akan pernah masuk surga Allah berfirman Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya Allah tidak akan pernah mengampuni sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Allah haramkan surga atasnya berarti Allah tidak maafkan dia dosanya tidak diampuni oleh Allah maka nikmat yang paling besar pada seorang hamba adalah ketika dosanya itu diampuni oleh Allah s.w.t nah sekarang bagaimana caranya supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita ya akhi karena kita ini sangat putus sekali ya kepada yang nanya ampunan Allah s.w.t yang pertama ya akhi agar kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah s.w.t itu memperbanyak istighfar dan taubat selalu kita dia bertawabat kepada Allah selalu kita beristighfar kepada Allah s.w.t Allah s.w.t hai manusia bertaubatlah kamu kepada Allah dan istighfarlah karena aku satu harinya bertaubat dan istighfar itu seratus kali siapa itu? rasulullah s.w.t padahal rasulullah sudah dijamin masuk surga sudah diampuni dosanya ternyata rasulullah setiap harinya beristighfar seratus kali makanya akhi selama seorang hamba itu istighfar selama itu pula Allah pasti maafkan dosanya dalam biaya terimini rasulullah s.w.t Allah s.w.t berfirman ibn Adam law balagab tunubuka ananas saman wahai anak Adam kalaulah dosaku mencapai awang-awang langit saking banyaknya dosamu itu kemudian kamu istighfar kepadaku minta ampun kepadaku gofartulah aku pasti ampuni dosamu nanti seorang hamba itu selantiasa dia istighfar selantiasa Allah kenampuni dosa dia makanya rasulullah s.w.t mengajarkan kita untuk banyak istighfar di waktu pagi dan petang kita disuruh untuk mengucapkan apa? sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduh wa ana ala ahdika wa wa'adika mastaka sampai akhirnya rasulullah s.w.t setelah salat duha mengucapkan apa? rasulullah s.w.t setelah salat duha mengucapkan apa? rasulullah s.w.t rasulullah s.w.t di waktu pagi rasulullah s.w.t astagfirullah s.w.t seratus kali subhanallah ternyata rasulullah dia mempraktekan kepada kita beliau memperbanyak istighfar kepada Allah s.w.t subhanahu wa ta'ala makanya banyak istighfar banyak istighfar ini yang pertama yang kedua agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah s.w.t yaitu berusaha untuk beramal soleh yang merupakan amalan-amalan penggugur dosa dan ketahui lah pak bahwa amalan penggugur dosa itu banyak pak ya saya mengumpulkan ada sekitar 35 lebih dan saya jadikan buku judulnya amalan penggugur dosa mungkin bapak dan ibu ibu diantaranya ada yang punya bukunya amalan penggugur dosa diantaranya apa? sholat sholat itu menggugurkan dosa kata rasulullah orang yang sedang sholat ketika ia berdiri Allah letakkan dosanya di kepalanya ketika ia ruku maka dosanya itu meruluk kata meruluk gitu ya berguguran ketika ia i'tidal sami'allah mulimad hamidah diletakkan lagi dosanya ketika sujud berguguran lagi masha'Allah wudu wudu itu menggugurkan dosa orang yang mencuci tangan kata rasulullah akan keluar dosa-dosa dari tangannya itu yang mencuci wajah akan keluar dosa dari wajahnya yang mencuci apa namanya kepala demikian pulak kaki itu ternyata menggugurkan dosa masha'Allah diantaranya apa? sedekah sedekah pun juga menggugurkan dosa yang ternyata zikir di ucapan subhanallah alhamdulillah la ilaha ilallah Allahu Akbar menggugurkan dosa diantaranya apalagi berjalan ke masjid dia kata rasulullah s.a.w ya man tawadu'a fi baytihi siap wa dalika annau iza tawadu'a hadukum fi baytihi fumma kharaja ilal masjid la yuridu illa salah la yalhazu illa salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha ya khati'ah darojah wuhutpat anhu biha khati'ah seseorang ketika berwudu' di rumahnya berwudu' di mana? di rumahnya kemudian ia pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk sholat maka tidaklah ia melangkahkan seselangkah kecuali Allah gugurkan satu dosanya dan Allah naikkan satu dua derajatnya Masya Allah coba bapak dari rumah berapa meter pak ke rumah pak aneh mau bapak ke masjid berapa? berapa meter paling? dari rumah kurang lebih 250 meter Masya Alhamdulillah satu ya rufi pak bayangkan 250 meter pak satu meter itu berapa langkah gara-gara kalau bisa jadiin tiga langkah iya iya karena salafus sholat terdahulu ya kalau pergi ke masjid langkahnya dikecilin sama mereka kalau bapak misalnya satu meter bisa jadikan tiga langkah berarti 250 itu berapa? 750 dosa digugurkan 750 pahala diangkat satu itu baru berangkat ulangnya berapa? 750 lagi 750 dan 76 mobil berapa pak? 1.500 itu baru satu sholat kali lima kalau dikali lima berapa pak? makanya jangan males pak kalau berjalan kaki pak tapi daripada gak ke masjid mendingan naik mobil daripada gak ke masjid ya kan mendingan buah motor dah jalan aja lah tapi kalau jalan kaki itu lebih utama makanya jalan kaki ke masjid itu ternyata luar biasa pahalanya insya Allah bahkan dalam satu riwayat Imam Ahmad bahwa orang yang senantiasa pergi ke masjid maka dia akan hidup dalam keadaan baik wafat pun dalam keadaan baik dan dia akan bersih dari dosanya sebagaimana dilahirkan oleh ibu dan gak tahu ada tiga orang yang Allah jamin siapa yang pertama orang yang pergi ke masjid dijamin oleh Allah hanya subhanallah ibu-ibu ya kalau suaminya males pergi ke masjid sama ibu marahin aja mas gimana sih kan dosa eh pahalanya gede loh masa kamu mau kayak perempuan di rumah ibu-ibu ya kenapa pak pakai mau kena jangan-jangan pak ini pakai mau kena di rumah kenapa sekalian dan ibu-ibu sekalian ini yang kedua agar kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita memperbanyak amal-amal yang bisa menguburkan dosa kita ya yang ketiga agar kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelap pada hari kiamat yaitu kita berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah kenapa karena yang seperti inilah yang diberikan oleh Allah syafaat kelap pada hari kita butuh syafaat orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah dimaafkan oleh Allah pasti pak dimaafkan oleh Allah makanya orang-orang yang terkena syafaat Rasulullah subhanahu wa ta'ala akan diangkat dari api neraka kemudian dia pun ditebukan di dalam sungai di surga orang-orang yang mendapatkan syafaat dia pasti dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebab terbesar seseorang itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan diberikan syafaat syafaat kita ingin mendapatkan syafaat Rasul caranya dengan menaati Rasul dengan cara itibak Rasul salallahu aneh wassalam sehingga dengan seperti itu kita akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keempat dan keempat bagaimana sekalian agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah karena seseorang yang senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah senantiasa itu juga Allah maafkan dan ampunin dosa dalam hadis dari Tirmidhi yang bersama-sama begini Allah ta'ala berfirman di Ibn Adam Inna ka ma da'autani wa da'autani gofartulamka alamakana minkawala ukali Ya anak Adam selama kamu berharap kepada aku dan berdoa kepada aku aku pasti ampuni dosa aku tidak peduli dengan berapa banyak dosa selama kita terus berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah selama itu pula Allah ampuni dosa kita dan Allah tidak peduli dengan banyaknya dosa kita makanya kata para ulama min asbab bin magfirah diantara sebab datangnya magfirah dari Allah adalah berdoa doa itu sendiri subhanallah sudah mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya jangan malas kita berdoa di waktu sujud di waktu sebelum apa namanya salah di waktu adan dan komat di waktu waktu hijabah banyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini keuntian diantara sebab apa namanya magfirah yaitu wafat di atas tauhid wafat di atas apa tauhid sebagaimana adalah hadis terimiti juga berasal saham sabda Allah ta'ala berfirman yabna adam sepenuh bumi ampunan juga masya Allah syaratnya satu wafat di atas tauhid dan tidak mempersekutukan Allah bayangkan dalam hadis ini lihat bahwa orang yang wafat dalam kadang tidak mempersekutukan Allah maka Allah akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga masya Allah maka yang terakhir ini merupakan syarat terbesar untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ini kita tidak akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan diantara sebab-sebab diampuninya dosa-dosa kita kita lanjutkan ayatnya apa dan kami tinggikan sebutan muhai muhammad Allah meninggikan sebutan rasul tidaklah disebut nama rasul kecuali kaum muslim akan bersalahan Allah meninggikan nama rasul tidaklah datang waktu sholat kecuali akan disebutkan asyadu anna muhammad rasul Allah Allah meninggikan nama rasul tidaklah kita menulis membaca kitab-kitab hadis kecuali selalu disitu disebut nama rasul sallallahu anehi wassalam Allah meninggikan nama rasul tidaklah disebut oleh setiap manusia pun kecuali setiap muslim pasti akan mencintai rasul sallallahu anehi wassalam kenapa rasul sallallahu ditinggikan namanya oleh Allah sallallahu wa ta'ala jawabnya satu karena ketaatan beliau kenapa ketaatan beliau makanya makhluk-makhluk yang taat itu selalu ditinggikan oleh Allah kalau bapak saya sebut begini wajib bapak kayak malaikat seneng gak pak pak fauzi seneng gak pak kalau bapak saya masya Allah wajib bapak bagikan malaikat seneng pak kenapa kita merasa seneng diserubahkan dengan malaikat karena mereka makhluk yang mulia iya tidak tapi kalau saya bilang ke bapak ih bapak wajinya ke iblis wah mungkin bapak akan marah bawa batu pernah ngajar kenapa kita tidak mau diserupakan dalam iblis karena iya makhluk yang tidak mau taat kepada Allah makanya semua makhluk yang tidak taat dijadikan ditinggikan kita pun gak enak fir'aun tidak taat bahkan makhluk dirinya Tuhan iya demikian pula si korun iya demikian pula semua yang memaksihati Allah Abu Jahl saya yakin semua kita tidak mau kalau dikatakan kamu mau gak kalau arif nyamat dikumpulin bersama Abu Jahl wah gak mau dikumpulin bersama fir'aun dan korun dan haman gak mau iya itulah nasib orang-orang yang mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala direndahkan oleh Allah tapi nasib mereka yang menaati Allah harum dan diangkat Imam Syafi'i semua kita kenalkan tapi bagaimana ketika kita mendengar Imam Syafi'i hati kita bagaimana pak kita akan pasti mendengarnya juga Masya Allah kenapa kok begitu mulianya Imam Syafi'i di hati-hati kita karena ketakuan ya kan pak ketika kita mendengar para ulama Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal Imam Bukhari pasti Masha'Allah mereka para wali Allah mereka orang-orang yang kenapa hal itu bisa terjadi karena ketakuan mereka kepada Allah karena ketaatan mereka kepada Allah maka dari itulah orang-orang yang senantiasa menaati Allah pak senantiasa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala namanya karumannya sebagai mana Allah juga berfirman Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengangkat orang-orang yang berilmu diatas orang beriman beberapa derajat orang beriman diangkat oleh Allah demikian pula orang yang berahli ilmu lebih diangkat lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itulah apabila kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah diangkat nama kita ta'atilah Allah carilah kemuliaan itu di sisi Allah jangan mencari kemuliaan di sisi manusia berapa banyak orang yang mencari kemuliaan dimemandang seakan-akan orang mulia itu yang punya kedudukan seakan-akan orang yang mulia itu yang punya harta benda dan melimpah ruah padahal bagaimana tingginya yang Rasulullah sebutkan bahwasannya khairul tabi'in sebaik-baiknya manusnya tabi'in itu adalah tapi ternyata beliau bukan orang yang punya kedudukan bukan pula punya orang punya harta tapi karena ketakuan dia ketaatan dia bakti dia Masya Allah ya akal islam siapa yang tidak kenal Imam Nawawi Imam Nawawi mulia di dada-dada kita beliau orang kaya bukan bahkan saking gak punya duitnya beliau gak bisa nikah sampai akhirnya wafat pun beliau dalam keadaan membujang saking miskinnya beliau gak mampu nikah beliau punya ya kedudukan sebagai seorang amir bukan tapi subhanallah beliau begitu mulia di dada-dada kita kenapa karena ketakuan dia ketaatan dia makanya orang yang senantiasa menanti Allah yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan mulia pasti mulia walaupun mungkin di dunia kelihatannya sekuatku hidupnya dia direndahkan tapi setelah wafatnya Allah akan tinggikan sebuah contoh misalnya Imam Bukhari Imam Bukhari beliau di fitnah sewaktu hidupnya sampai beliau diusir dari Nisafur pergi ke Bukhara diusir lagi akhirnya beliau pun meninggal dunia tapi ternyata apa yang terjadi setelah Imam Bukhari wafat ternyata namanya Masya Allah ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya tidak ada yang menyebut tentang sahih Bukhari kecuali dia mengatakan itu kitab paling sahih setelah Al-Quran tidak ada orang yang menyebut nama Bukhari kecuali dia tahu bahwa dia itu gunung dihafalan padahal waktu hidupnya beliau bagaimana ya di fitnahnya Masya Allah sampai diusir dari apa namanya dari kota ke kota diusir tapi setelah wafatnya lihat saja Allah muliakan semulia-mulia Masya Allah Syaikhul Islam timir Rahimallah bagaimana beliau dicacimaki waktu hidupnya di fitnah dan yang lain ya Pak tapi Subhanallah ketika beliau wafat seluruh penduduk kota Damascus keluar kecuali tiga orang yang memusuhi Shaykhul Islam timir Rahimallah Allah muliakan mereka orang-orang yang senantiasa menati Allah makanya Allah mengatakan diantara nimat itu warofa'na lakadhikrah kemudian di akhir Islam azakumullah wa'iyakum Allah mengatakan fa'innama'al usri yusran fa'innama'al usri yusran fa'innama'al usri yusran artinya apa maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan kemudian lakul ulangi lagi sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan perhatikan Pak innamal'usri al-usr artinya kesulitan ketika Allah menyebutkan kesulitan Allah menyebutkan dengan alif lam dan Allah subhanahu wa'ala sebutkan kesulitan itu dua kali di dua ayat yang pertama fa'innama'al usri yusran innamal'usri yusran al-usri disebutkan dua kali pakai alif lam dan yusran yang artinya kemudahan disebutkan dua kali pula oleh Allah tanda alif lam apa rahasianya rahasianya kata para ulama apabila suatu kata diulangi dua kali dengan mengucapkan dengan menambahkan alif lam berarti itu sama maknanya satu kesulitannya sama yang itu juga maksudnya tapi kalau disebutkan secara nakiroh di dua tempat dua ayat dua kali diulangi itu berarti berbeda maksudnya bagaimana jadi di setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan insya Allah ya harisna ternyata setiap kesulitan yang dialami oleh setiap manusia pasti Allah berikan kepadanya apa setelahnya apa kemudahan ini subhanallah janji janji dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya siapa saja yang diberikan di dunia ini kesulitan masih setelahnya diberikan oleh kemudahan gak mungkin sulit terus pak gak mungkin makanya kesulitan itu paling berapa tak akan lama insya Allah ya setelah kesulitan itu Allah akan gantikan dengan kegembiraan setelah kesulitan itu Allah akan berikan kepada dia kemenangan setelah kesulitan itu Allah akan berikan apa ya kemudahan demi kemudahan makanya lihat Rasulullah s.a.w. ketika beliau di masa-masa sulit ya berdakwah di kota Mekah waktu itu Rasulullah s.a.w. dikepu jadi apa namanya di Mekah sehingga makanan tidak sampai makannya sampai-sampai apa Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu kelaparan sekali tapi subhanallah tak lama kemudian Allah pun ya memberikan hidayah kepada beberapa pentolan Quraish setelah itu Allah s.w.t bebaskan ke Rasulullah s.a.w. tapi apa yang terjadi setelah kemudahan yang pertama Allah berikan lagi kemudahan yang kedua apa itu datangnya kaum ansor para pembela Rasul s.a.w. s.a.w. makanya kesulitan demi kesulitan dalam hidup kita pasti Allah berikan kepada kita kemudahan demi kemudahan insya'Allah asal asal apa yakin Allah yang memberikan kepada kita itu semuanya maka Allah mengatakan sekarang sekarang pertanyaannya apa sih sebab-sebab datangnya kemudahan setelah kesulitan yang pertama takwa karena takwa itu mendatangkan kemudahan Allah mengatakan dalam surat At-Tolak siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan urusannya mudah makanya kalau orang yang bertakwa terus dalam keadaan sulit tetap takwa ternyata Allah berikan kemudahan demi kemudahan ada orang misalnya tahu ini apa namanya penghasilan saya kok haram akhirnya dia pun segera takwa kepada Allah kemudian dia pun keluar kalau memang dia keluar itu karena ketakuan kepada Allah saya yakin Allah pasti akan berikan kepada dia kemudahan demi kemudahan walaupun terkadang di awal-awal di uji di uji dulu dengan kesulitan di awal-awal di uji dulu dengan kesulitan 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 tapi setelah dia sabar insyaallah baru Allah berikan kemudahan kemudahan banyak orang yang seperti itu ketika dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang haram dia dihadapkan pada kenyataan berat sekali ujian datang tapi subhanallah dengan kesabaran dan terus bertakwa akhirnya Allah berikan kemudahan demi sedikit sampai akhirnya Allah betul betul-betul berikan masyaallah yang terbaik buat dia akhal islam azakumullah wa'iyakum ini yang pertama apa itu mendatangkan kemudahan takwa jadi takwa itu sesuatu yang bisa mendatangkan apa kemudahan akhal islam azakumullah yang kedua doa doa itu pun juga bisa mendatangkan kemudahan Allah berfirman apabila hambaku bertanya kepada engkau ya tentang aku katakan aku dekat aku mengijabah doa orang yang berdoa kepada aku tanya orang yang berdoa dan terus berdoa kepada Allah Allah akan memberikan kepada dia kemudahan demi apa kemudahan di dalam hidupnya insyaallah kemudian yang ketiga berusaha tetap kita disuruh usaha dulu jangan males-malesan kalau kita pengen punya rejeki yang baik ya usahalah tetap harus ada usaha Mariam saja dalam keadaan beliau sudah sembilan bulan mau melahirkan sementara tidak ada yang bisa membantu beliau tidak ada makanan apakah kata Allah kepada Mariam dalam surat Mariam itu hai Mariam goyangkanlah pohon kurma itu kepadamu bapak tahu pohon kurma segede pohon kelapa pak bapak goyangin gak bahkan goyang apa aja lihat pohon kelapa goyang goyangin gak goyang pohon kurma itu kokoh ternyata Allah mengatakan kepada Mariam huzi ilaiki goyangkan yang penting suruh usaha dulu setelah digoyangkan ternyata Allah jatuhkan apa kurma kurma yang masih ranum yang penting ada usaha dulu makanya kita harus ada usaha dulu usaha untuk mencari rejeki usaha untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan yang menipah hidup kita jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang malas kata Rasulullah ihris alamah yadfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz bersungguh-sungguh bersemangatlah kamu kepada perkara yang itu bermanfaat buat kamu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan malas jangan lemah kata Rasulullah s.w.w. ini insyaAllah yang akan mendatangkan kemudahan diantaranya berusaha sambil menyerahkan kita semuanya kepada Allah s.w.t itu tawakal kepada Allah s.w.t makanya kata Rasulullah pasti Allah akan memberikan rejeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rejeki kepada burung di waktu pagi burung itu tempoloknya kosong di waktu sore pulang dalam keadaan penuh kalau bapak punya ayam di rumah lihat saja pagi-pagi keluar tempoloknya kosong pas mau ngampih sore-sore pulang lagi ke kandangnya udah pada penuh padahal kan yang namanya ayam itu gak pernah belajar bisnis gak pernah belajar ilmu perekonomian ayam itu taunya ngoreh cakar matuk cakar matuk cakar matuk koreh sini patuh koreh ini Alhamdulillah ada aja Allah memberikan rejeki kan Masya Allah ya Tawakal Tawakal itu artinya berusaha dan menyerahkan jadi kita kepada Allah itu akan memberikan kemudahan demi kemudahan dalam hidup kita ya Iqhwata Islam kemudian kita lanjutkan ayatnya apa setelahnya artinya apa kamu telah selesai selesai dari apa dari ibadah maka berdirilah berdirilah untuk apa untuk ibadah yang lain para ulama berbeda pendapat mengenai ayat ini sebagian ulama mengatakan kalau kamu selesai dari satu ibadah bersiap-siaplah untuk melakukan ibadah yang lain sebagian mengatakan kalau kamu sudah selesai dari urusan duniamu maka hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh dalam urusan ibadahmu tapi kebanyakan ulama lebih contoh kepada pendapat yang pertama yaitu kalau kamu sudah selesai dari ibadah kamu hendaklah pergi ke ibadah yang lain artinya hendaknya kita sebagai seorang muslim itu Pak berpindah dari satu ibadah ke ibadah tapi ingat kita jangan menganggap yang namanya ibadah itu cuma sholat zakat puasa baca Quran enggak Bapak pergi mencari nafkah ibadah ibadah bahkan itu kewajiban seorang suami paginya pulang dari kerja Alhamdulillah sudah berdapat pahala mencari nafkah yang itu merupakan kewajiban sampai di rumah ngapain berpindah lagi dari ibadah ke ibadah yang lain sampai di rumah ada waktu untuk istri untuk anak karena mereka pun punya hak ketika kita melaksanakan hak mereka ibadah enggak ibadah 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 ketika kita ada waktu luang dengan sampai kemudian kita berpindah dari ibadah kepada bukan ibadah orang bagus kita berusaha setiap perbuatan kita bernilai ibadah kita ingin supaya makan kita bernilai ibadah minum kita bernilai ibadah tidur kita bernilai ibadah bercanda kita bernilai ibadah olahraganya kita bernilai ibadah kalau bapak olahraga untuk tujuannya apa sehat kalau saya sehat saya bisa ibadah dengan enak ibadah bapak bercanda dengan teman-teman untuk menghilangkan kesenjangan lebih memperkuat ibadah bapak 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 baca bismillah kemudian niatkan supaya saya bisa kuat beribadah kepada Allah dan juga melaksanakan hak tubuh saya makan dengan tangan kanan makannya dengan jari setelah makan baca dari makan aja banyak pahala yang kita dapatkan banyak banget baca bismillah dapat pahala niatnya dapat pahala makan dengan tangan kanan dapat pahala pakai jari dapat pahala kita ngikutin sunnah rasul dalam tata cara makan dapat pahala setelah makan baca doa dapat pahala perut kenyang dosa diampuni Masya Allah iya dapat pahala semuanya maka dari itu yang jangan sampai yang kita itu berpindah dari ibadah kepada sesuatu yang bukan ibadah ah udah capek lah kita saya kerja mulu lah sekali-kali lah nonton sinetron ya nonton sinetron paling juga ya apa sih kita bakalan dibohong-bohongin sama film kan gitu gak tidak menghasilkan pahala gak menghasilkan juga menambah keimanan ya maka refreshing kita kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat kita sekarang lagi rihlah nih refreshing ya Alhamdulillah tadi kita udah jalan-jalan niat kita apa kalau niat kita cuma refreshing doang senang-senang gak dapat pahala tapi kalau niat kita adalah saya sambil olahraga supaya saya seger atau saya ingin tadabur alam melihat keindahan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dapat pahala Alhamdulillah karena kan Allah subhanahu wa ta'ala inna manahmanu bin dengan niat-niat itu justru kita dapat pahala iya makanya seorang mu'min itu berusaha dalam setiap perbuatannya disertai dengan niat yang baik sehingga perbuatan yang mubah pun jadi benilai apa pahala dan benilai ibadah nah itulah yang dimasuk dalam ayat fa'idha parokta fansob apabila kamu telah selesai dari satu ibadah hendaklah kamu menuju ibadah yang lain sehingga hidup kita tak lepas dari ibadah 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 pahala 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 iya nah inilah bapak sekalian berarti ucapan orang yang mengatakan katanya begini kita itu dunia dan akhirat yang seimbanglah 50-50 kita katakan maaf yang maksudnya 50-50 gimana sih ya ya harus sama maksudnya gimana sama kalau ibadahnya 8 jam tadi dunia 8 jam bisa gak susah bapak ke kantor 8 jam cari duit 8 jam nanti bapak harusnya ibadah 8 jam lagi dong gak mungkin siapa yang bisa melakukan seperti itu pak gak bisa justru kita dengan niat yang baik itu amalan-amalan mubah pun jadi pahala itu yang kita inginkan sehingga semuanya 100% menilai pahala ya bapak pergi kerja cari duit niatnya mencari nafkah melaksanakan kewajiban pahala jadi sebetulnya seharusnya kita itu ya kalau orang barat kan the time is money gitu kan waktu itu uang kalau kita waktu itu pahala harusnya gitu ya saya ingin semua waktu saya dapat pahala ngobrol saya dapat pahala bercanda saya dapat pahala dan semua yang dapat pahala apabila kamu telah selesai dari satu ibadah berdilah menuju ibadah yang lainnya ya kemudian Allah mengatakan terakhirnya apa wa ila rabbika farhaba dan kepada rabbu hendaklah kamu berharap Allah menutup ayat tersebut agar Rasulullah hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai menggantungkan pengharapan kepada manusia jangan sampai menggantungkan pengharapan kepada makhluk wajiban kita hanya menggantungkan pengharapan kepada siapa kepada Allah rabbul izzati wa jala wa ila rabbika farhaba dan kepada rabbul lah kamu berharap iya ketika seorang hamba selalu mengharapkan keriduan Allah dia ingin setiap perbuatannya diridui oleh Allah iya ketika mencari nafkah dia berpikir apa nafkah yang diridui oleh Allah oh yang halal yang ta'ib ketika ia ia berbicara apa sih pembicaraan yang diridui oleh Allah itu maka dia pun tidak mau berbicara butusta iya dia berusaha untuk mencari ucapan-ucapan yang baik dan tidak menyakiti dia menjauhi dosa berupa ngerumpi ngomongin orang sehingga selalu yang dia apa jadikan moto adalah mengharapkan pahala mengharapkan keriduan Allah ya ketika bercanda apa sih bercanda yang diridui oleh Allah oh tidak boleh dusta padanya tidak boleh menyakiti orang lain dan yang lain sehingga ketika ayat ini selalu di mata kita dan kepada rohku adaklah kamu berharap sehingga harapan kita senantiasa Allah Rabbul Izzati menjalala itulah bapak sekalian ayat ini agung sekali iya Allah surat ini agung sekali padahal surat ini setiap hari atau sering kita baca dan saya kini bapak dan ibu sudah berapa semuanya tapi lihat makna-maknanya kalau kita selami kita dalami ternyata luar biasa kalau kita praktekan luar biasa Alhamdulillah baik ada yang bertanya enggak Pak iya terjemahan dari Al-Quran itu mana-mana yang beritafsir mana-mana yang beritafsir terjemahan dari Al-Quran itu mana saja yang beritafsir mana yang enggak sih ustad lebih baik Pak kalau kita yang enggak bisa bahasa Arab bagusnya sih butuh tafsir semuanya Pak kenapa demikian karena pertama kita enggak bisa bahasa Arab paling cuma terjemahan yang namanya terjemahan seringkali terkadang dalam dunia terjemah menterjemah Pak Bapak silakan tanya kepada orang-orang yang ahli dalam dunia terjemah menterjemah mungkin Pak ini Pak jurnalistik nih Pak siapa Pak Zen pahamlah yang namanya nerjemah itu enggak mungkin kalimat itu pas dengan kalimat aslinya 100% paling banter mendekati itu sampai 80% betul apalagi bahasa Arab lebih lagi karena makna bahasa Indonesia dan bahasa Arab terkadang jauh banget secara makna walaupun pendekatan kita berusaha untuk menerjemahkan dengan kata-kata yang mendekati tapi secara maknanya yang ngeplak belum tentu sama Pak maka dari itulah penting kita untuk memahami bahasa Arab juga kalau kita ingin tahu betul tentang makna suatu ayat perlu ibu-ibu dan bahwa yang namanya Al-Quran itu kan ada dua ada ayat-ayat muhkamah ada ayat-ayat mutasyafihan ayat-ayat muhkamah itu apa sih Pak itu ayat-ayat yang maknanya jelas gambang sudah maka ini biasanya ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah akhlak itu biasanya itu muhkamah tentang cerita surga tentang cerita neraka insyaallah kalau bapak baca terjemahannya pun paham tapi ada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat dan mutasyabihat ini ada yang hanya tahu Allah saja ada juga yang hanya diketahui oleh para ulama saja adapun kita orang awam tidak faham maka yang seperti ini harus merujuk kitab-kitab para ulama cuma masalah terkadang kita untuk membedakan manamu tasyabihat muhkamah saja kan bingung ya yaudah kalau gitu belilah tafsir bukafir atau tafsir Ibnu Sa'di sambil bapak baca Al-Quran sambil baca-baca terjemahannya baca penafsirannya sehingga kita tidak salah dalam memahami suatu suatu ayat saya pernah waktu itu Jumatan di Masjid Sunda Kelapa saya rupa Alim khatibnya memahami ayat yang aneh Allah mengatakan begini sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan dengan kebodohan dia bilang apa katanya ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa siapa yang melakukan dosa dalam keadaan dia tahu itu dosa tidak ada pintu taubat buat dia karena Allah mengatakan taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia bodoh alias tidak tahu bukan saya tertegun ini orang merujuk kitab tafsir jadi konsekuensinya jadi konsekuensinya bapak kalau bapak berbuat maksiat dalam keadaan bapak tahu itu maksiat tidak bahkan diampuni kalau bapak buka kitab tafsir para ulama tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu bahkan seluruh ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan bijahalah dengan bodoh artinya setiap orang yang berbuat maksiat baik ia tahu mupun dia tidak tahu kalau ia tahu itu maksiat bisa menjerumuskan ke surga tapi ia melakukannya bodoh ini gak saya berikan contoh kepada bapak saya bilang ke bapak itu yang ada di gelas itu jangan diminum ya ada racunnya eh diminum juga kira-kira bapak boleh gak ngomong kamu kok bodoh amat sih udah kasih tahu masih diminum juga bodoh gak paham tahu udah racunnya disitu kan udah tahu kamu tahu kan itu maksiat dan kamu tahu yang namanya maksiat menyerungkan neraka kenapa kamu lakukan juga bodoh kamu itu bisa disebut bodoh tidak bodoh dan itu penafsiran seluruh ahli tafsir tapi si khotip ini aneh dia mengatakan apa maksudnya bodoh itu tidak tahu haji inilah musibar kalau menafsirkan Quran dengan terjemahan doang ya gitu hasilnya tidak melihat penafsiran para ulama makanya hati-hati kalau untuk menafsirkan ulama jangan mengandalkan kalau menafsirkan Al-Quran jangan mengandalkan terjemah tapi rujuk kepada kitab-kita para ulama biar selamat pemahaman kita Allah Allah masih ada yang bertanya enggak Pak atau ibu-ibu kenapa Bu dalam merata Abu Daud disebutkan Nabi apabila telah selesai sholat fardu beliau mau melakukan sholat sunnah takaddam atau akhar beliau biasanya maju atau mundur boleh maju atau mundur atau nyamping itu kebiasaan Nabi Allah alaihi muslim Rasulullah melarang seseorang menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya langsung kecuali setelah diberikan jeda dengan bicara atau keluar jadi kalau kita mau menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya langsung enggak boleh kecuali kalau sudah ada jedanya berupa bicara atau keluar maka dari itu kalau kita mau sholat dan kemudian mau sholat sunnah sunnahnya berpindah tempat tapi kalau ternyata enggak bisa pindah tempat karena saking rame dan susahnya ya sudah enggak apa-apa enggak masalah baik pak masih ada yang bertanya enggak sesuai dengan perbuatan Nabi tadi dalam abu daud apabila telah sholat sholat farbu beliau apabila mau sholat sunnah biasanya maju atau mundur ada pun hadis yang kreat muslim tadi itu larangan menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya tanpa jeda larangan ya iya 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 ketenangan maksudnya gimana Pak tidak tumat nina sama sekali cepat banget ya Pertama pada asalnya kita dianjurkan untuk sholat di masjid yang dekat rumah kata Rasulullah s.a.w. yusolli ahadukum fil masjidilladhi yalih walayatatabbaul masjid mendaklah seseorang dari kamu sholat di masjid yang dekat dengannya jangan mencari-cari masjid lain disini Rasulullah perintah dan perintah pada asalnya menunjukkan kepada wajib maka kalau bisa kita bisa merubah dan mengadakan perubahan disitu lebih bagus Pak barangkali misalnya dengan Bapak selalu disitu dikenal orang disitu sehingga Bapak sedikit-sedikit memberikan perubahan kan manfaat lebih bagus ya daripada kita tinggalkan sama sekali kan gitu ya tapi kalau memang ternyata kita sudah usahakan berusaha untuk tetap aja begitu ya gimana lagi? mementara kan pemerintah hukum sholat ya Bapak berusaha untuk ya gak masalah pergi ke masjid yang lain ini mengenai larangan sholat dalam masjid yang ada kuburan lebih baik mana sas? umpamanya kita dalam perjalanan itu kita sulit mencari masjid yang tidak ada kuburannya apakah kita lebih baik sholat sendiri atau tetap berjamaah di dalam masjid itu sebatasannya sampai dimana? sebetulnya bisa Pak kita cari musholat-musholat kecil aja kayak di pom bensin itu gak ada kuburannya Pak kalau memang ternyata banyak kuburannya aduh biasanya kalau musholat pom bensin gak ada kuburannya Pak paling kuburan semut ya kita masih bisa InsyaAllah Pak masih bisa masih ada yang bertanya tadi kalian tinggal satu lagi deh kayaknya satu lagi dari ibu-ibu sih silahkan Bu sudah tahu gimana? terus? ya Tentunya Di dalam masalah Mencari ilmu Sebetulnya Kalau kita mau melihat Sunnah Rasul Dan perbuatan para sahabat Kita akan dapatkan Kalau kita mau berguru itu Ada hal-hal yang harus kita perhatikan Tentang kriteria guru kita Yang pertama Usahakan guru yang kita Ambil ilmunya adalah Orang-orang yang memang mumpuni keilmuannya Imam Nawai berkata Tidak layak bagi penuntut ilmu Untuk penuntut ilmu Kecuali dari orang yang telah Ahli di bidangnya Kita berusaha untuk Mengambil dari orang-orang yang Telah kuat keilmuannya Dalam ilmu dunia saja Kalau kita mau belajar komputer Sama orang yang gak pernah lulus Kursus komputer Gak mau Gak mau nih orang Kursus saja gak lulus-lulus Gimana saya mau belajar komputer sama dia Dalam ilmu dunia saja Kita ingin mencari Dari orang yang Mumpuni Apalagi ilmu agama Kalau dunia Salah Paling banter Komputernya rusak Agama Salah Neraka Makanya Ini yang pertama Yang harus kita lihat kriterianya Keriterian yang kedua Lurus akidah Dan manaj Sebagaimana Sebukan dalam hadis Nabi Yang dikotil Imam Ibn Mubarak Dalam kitab Az-Zuhud Dengan salat yang sahih Di antara tanda hari kiamat Ilmu itu diambil Dari Al-Asawgir Siapa Al-Asawgir Ibn Barok berkata Mereka orang-orang yang mempunyai pemikiran Sesat Yang seperti ini jangan diambil Ibn Umar berkata Agamamu jagalah Agamamu jagalah Inna mahwadamu kawalah Muka Iya adalah darah dan dagingmu Khud'ani alladzina Setakamu ambil Dari orang yang lurus Dan jangan kamu ambil Dari orang yang Menyimpan Yang ketiga Usahakan kriteria guru kita itu Adalah orang yang Akhlaknya mulia Karena kita berusaha Untuk mencontoh Akhlaknya dia juga Yang namanya murid Biasanya sih Gak lepas Gak jauh dari gurunya deh Kalau gurunya Akhlaknya Dia suka sumpah serapah Dia muridnya biasanya Gak jauh dari kayak gitu Nah ini tiga perkara Yang harus kita perhatikan Sekarang Bukankah ada Sahabat yang mengatakan Lihat apa yang ia ucapkan Jangan kamu lihat Siapa yang mengucapkan Kita katakan Itu dalam bab menerima Nasihat Kebenaran Siapa saja yang menasihati Anda Kalau nasihatnya benar Terima Walaupun maling sekalipun Ada pun Kalau kita bersimpuh Memenuntut ilmu Dari seseorang Maka harus Dari ahlinya Gak boleh Kamu tidak mau Kalau setan Datang kepada bapak Masih nasihat Eh kamu Jangan mencuri Terima gak pak Terima Selama itu Kebenaran Ya terima Walaupun yang mengucapkannya Setan Makanya kan Abu Riyaroh Pernah ditugaskan Rasulullah Untuk menjaga apa Zakat fitur kan Kemudian tiga malam Berturut-turut Kedatangan maling Di malam terakhir Maling itu berkata apa Ayah Abu Riyaroh Maukah aku ajarkan Kepada kamu Sebuah bacaan Yang kalau kamu baca Sebelum tidur Kamu akan Kelindung dari setan Sampai pagi Mau Kata Abu Riyaroh Orang itu Baca ayat kursi Di pagi harinya Abu Riyaroh Melapor ke Rasulullah Apa kata Rasulullah Kali ini dia benar Walaupun dia Tukang dusta Kamu tahu Siapa yang datang Tiga malam Berturut itu Ya walaupun Tidak Itu setan Kata Rasulullah Setan yang ngomong Yang ngajarin Abu Riyaroh Kalau kamu mau Kelilui dari setan Sampai pagi Baca ayat kursi Yang ngomong setan Tapi ternyata Rasulullah Membenarkan Walaupun yang ngomong Setan Sekalipun Kalau itu benar Kita terima Tapi apakah konsekuensinya Kita bersimpun Untuk ilmu sama setan Kan enggak Makanya bedakan Antara Bab menuntut ilmu Dengan bab menerima Masih Ya Masih yang menanya Alhamdulillah Tidak lagi Baiklah Sekarang Kita akan mendengarkan Sedikit presentasi Dari teman-teman Apa Emang belum sampai Apa Masih jauh Apa Tutup buka Buka tutup Oh Masih jauh berlatih Oh iya Baik Mungkin Kalau begitu Untuk presentasi SIP-nya Kita akan Lakukan Setelah maghrib Kali ya Setelah maghrib Setelah Bapak Nawawi Selaku Ketua SIP Beliau Ingin presentasi Perkenalan Sambah Bapak Sekalian Tapi Sekilas info Dari saya SIP Itu adalah Sebuah Yayasan Program Yang Di Apa Namanya Diketua Oleh Akdadang Ketuanya Disini Ada Sebetulnya Ini Akdadang Iya Dan Alhamdulillah Saya sendiri Sebagai pembina Bersama Doktor Erwandi Dan Ustaz Kurneri Dimana SIP Adalah Merupakan Bentuk Solidaritas Solidaritas Kita Kita terhadap Sesama Muslim Saudara 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 Sendiri Disini Kesusahan Hidupnya Padahal Memperhatikan Yang dekat Itu Lebih Kita utamakan Daripada Yang jauh Maka Teman-teman Berinisiatif Untuk Mereasisikan Hadis Bahwa kita Berusaha Untuk Mendahulkan Yang dekat Dulung Saudara-saudara Kita Yang di Adat Indonesia Lebih Berhak Di Indonesia Ini Kristiansasi Luar biasa Iya Gak Kristiansasi Luar biasa Orang-orang Lemah Itu Ya Didatangi Orang Kristen Dengan Bantuan Dengan Akhlak Langsung Pindah Agama Kenapa Kita Orang Kaya Kemudian Diam Seribu Bahasa Iya Maka Kita Punya Kewajiban Untuk Menyelamatkan Akidah Saudara-saudara Kita Dengan Cara Memperhatikan Mereka Semampungnya Yang Gimana Lagi Kita Yang Kemampuannya Terbatas Makanya Kita Ya Berusaha Saya Mengundang Dari Sip Ayo Kesini Barangkali Teman-teman Bisa Apa Namanya Saling Merasakan Apa Namanya Kesusahan Teman-teman Kita Yang Lain Sehingga Ada Kesadaran Untuk Saling Membantulah Sesama Kita Sesama Ikhwah Sesama Muslim Menolong Mereka Menyelamatkan Mereka Daripada Kerusakan Akidah Dan Iman Gara-gara Tidak Punya Duit Karena Zaman Rasul Berdakwah Terkadang Dengan Duit Banyak Orang-orang Arab Baduy Yang Masuk Islam Gara-gara Duit Tadinya Semoga 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 Berkata Aku Dahulu Masuk Islam Karena Karena Harta Karena Harta Setelah Dia Tau Islam Masya Allah Akhirnya Apa Harta Menjadi Ringan Di Mata Dia Setelah Kekuatan Imannya Bertambah Maka Kita Kuatkan Seseorang Keimanan Saudara-saudara Kita Dengan Harta Itu Termasuk Syariat Islam Termasuk Tata Cara Rasulullah Sosom Dalam Berda'wah Maka Mereka Itu Disebut Juga Dengan Mu'allaf Mu'allaf Itu Pak Kita Ini Orang Indonesia Ini Mempunyai Pemahaman Yang Sempit Mu'allaf Artinya Yang Baru Masuk Islam Padahal Mu'allaf Itu Adalah Setiap Yang Kita Harapkan Keislamannya Untuk Kita Kuatkan Akidahnya Walaupun Itu Orang Non-Muslim Ini Non-Muslim Tapi Kita Harapkan Supaya Dia Kuat Imannya Maka Kita Kuatkan Dia Imannya Dengan Harta Orang Orang Baru Masuk Islam Kita Kuatkan Imannya Dengan Harta Makanya Peranan Harta Pun Luar Biasa Dalam Islam Untuk Menguatkan Akidah Akidah Pernah Suatu Ketika Dalam Dia Apa Namanya Mumin Ya Ra'i Tuh Mu'min Ya Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Memberi Kesifulan Aku Melihat Sifulan Itu Mu'min Kata Rasulullah Atau Muslim Abu Sa'id Diam Akhir Abu Sa'id Berkata Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Memberi Sifulan Aku Melihat Dia Seorang Mu'min Dan Lebih Baik Imannya Apa Kata Rasulullah Sesungguhnya Aku Memberi Kepada Seseorang Sementara Yang Lainnya Lebih Aku Sukai Ya Karena Aku Khawatir Allah Telungkupkan Ia Kedalam Api Neraka Maksudnya Rasulullah Ngasih Sifulan Enggak Ngasih Sifulan Padahal Yang Ini Lebih Kuat Imannya Karena Rasulullah Mencukupkan Dengan Keimanannya Yang Ini Masih Lemah Imannya Harus Dikuatkan Dengan Uang Maka Rasulullah Sengaja Ngasih Kesini Enggak Ngasih Kesini Karena Rasulullah Khawatir Allah Tengkut Lungkupkan Mereka Kedalam Neraka Jahannam Lihat Ya Al-Islam Azakum Kalau Bukan Karena Kita Kasih Uang Takutnya Dia Murtad Atau Gimana Kan Gitu Akibat Daripada Serangan Kristianisasi Yang Luar Biasa Makanya Disinilah Ya Ikhwah Ikhwah Ini Membuat Sebuah Sip Namanya Sip 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 Insan Peduli Terhadap Sesama Muslim Dan Tentu Pak Sip Berusaha Untuk Mendahulukan Yang Lebih Bertakwa Sebagaimana Rasulullah Menganjurkan Demikian Maksudnya Mereka Mereka Yang Membutuhkan Dari Orang Yang Sudah Masya Allah Ya Itu Kita Dahulukan Dulu Tapi Kalau Ternyata Ada Yang Belum Bertakwa Kita Ingin Kuatkan Akidahnya Maka Itu Tetap Menjadi Sasaran Kita Karena Itu Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Program Secara Garis Besarnya Pak Tentang Sip Insya Allah Dan Mungkin Untuk Lebih Pemaparan Lebih Lebarnya Insya Allah Nanti Sampai Sampai Bapak Bapak Nawi Setelah Beliau Sampai Kemungkinan Besar Bada Maghrib Atau Bada Isya Bapak 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 ada lasnasnya sendiri mereka punya lasnasnya itu mereka salurkan juga kalau berbagai lasnasnya ditolak oleh bank profesionalnya bagaimana untuk minta kalau yaktilah para ulama apakah uang riba itu bisa dipakai untuk fakir miskin atau tidak menjadi tiga pendapat pendapat yang pertama mengatakan uang riba gak bisa dipakai sama sekali dasarnya ayat tinggalkan semua yang tersisa dari riba Allah mengatakan tinggalkan semua yang tersisa dari riba berarti semua yang sifatnya riba tinggalkan sama sekali karena itu perintah Allah sebagian mengatakan boleh untuk fasilitas umum kayak jalan umum kayak WC umum ya dasarnya dikiaskan kepada bangkei ya karena bangkei itu haram tapi gajinya boleh untuk yang sifatnya ngecet perahu dan yang lainnya sebagian mengatakan sebagian mengatakan boleh dibuat fakir miskin juga dikiaskan kepada harta haram karena Umar bin Hattab mengambil jizyah dari orang-orang majusi dari hasil mereka yang haram diperuntukkan untuk kaum muslimin iya sehingga menurut mereka itu boleh iya maka ikhtilaf ulama disini kalau kita Allah malam untuk sip ini sebetulnya berusaha untuk meninggalkan yang syubhad kalau sesuatu yang sifatnya syubhad jangan dulu deh gitu apakah itu boleh apa enggaknya gitu kan karena Rasulullah mengatakan siapa yang jaduh kepada sifatnya syubhad siapa yang jaduh kepada sifatnya syubhad siapa yang menjawab sesuatu yang sifatnya syubhad maka iya iya sudah memelihara agama dan kehormatannya maka yang lebih baik sih ya jangan dah ini masalahnya kalau itu bang iya berarti hubungannya dengan riba walaupun jadi karyawan zakat karyawan iya kan iya wilayah situ masalahnya takutnya disitu iya walaupun nanti dokter Erwandi nanti kalau yang jelas sih semuanya akan diputuskan oleh tim pembina saya ada dokter Erwandi di sini di sif ini ada dokter Ustadz Kornedi nanti kalau memang jadi kesepakatan para pembina untuk bisa diterima Insyaallah terima kalau pendapat saya sementara ya begitu Allah Allah baik dari saya kita mungkin istirahat lu aja Pak ya kita break fast dulu atau makan ringan dulu gitu kalau ya ada yang mau naik kuda-naik kuda mau badminton badminton mau apa tapi tidak boleh tidur lagi ya 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 atau subhanahu'ala Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh malam 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 Terima kasih.